Penundaan atau delay jadwal penerbangan haji kembali terjadi. Kali ini diaklami oleh Jemaah Jalon Haji Kelotar 12, Emarkasi Medan, Sumatera Utara, yang keberangkatannya tertunda hingga 5 jam. Jemaah Jalon Haji Kelotar 12, Emarkasi Medan, seharusnya lepas landas pukul 17 lebih 55 waktu Indonesia Barat. Dari Bandara Kuala Namu pada hari Sabtu. Namun Jemaah baru diberangkatkan 5 jam kemudian dan terpaksa menunggu lebih lama di asrama Haji Medan. Pihak maskapai menjelaskan, keterlambatan terjadi karena ada perubahan lokasi mendarat yang semula di Madinah menjadi kejedahan. Selain itu, delay terjadi karena ada perawatan mesin pesawat untuk memastikan keselamatan Jemaah. Keterlambatan ini berdampak pada mundurnya jadwal penerbangan untuk kelotar-kelotar berikutnya. Bahkan Jemaah Jalon Haji Kelotar 12 mengalami 2 kali perubahan jadwal penerbangan. Emarkasi Medan masih akan menerbangkan 13 kelompok terbang hingga 10 Juni 2024. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang